Dimulai dengan pernikahan Digu dan Naku. Pandit Ji meminta agar pengantin wanita saling meletakkan garda kepada pengantin laki-laki, gitu juga sebaliknya. Digu melihat Naku dan mulai bingung. Semua orang nampak gugup melihat sahiba, Nakusa. Di sisi lain data tengah bersama dengan Kala dan Sudarsan tengah melajukan mobil Ma untuk menuju ke rumah Patil. Data merasa senang karena ia akan segera bertemu dan bersama lagi dengan Naku. Kemudian secara tiba-tiba sahiba mulai terngiang suara data dan ia melihat kesekelilingnya. Kemudian Le mendekati sahiba dan memintanya untuk meletakkan farmala pada Digu. Daat menabrak sebuah penghalang jalan. Kemduyan sahiba mulai mengingat masa lalunya. Ia kembali mengingat rumahnya, bahkan saat mantra pernikahan dibacakan. Ia terus mencoba mengingat masa lalunya yang hilang. Tiba-tiba suara semua orang mulai masuk ke dalam pikirannya. Di sisi lain data telah sampai di depan rumah Patil. Data tiba saat papa akan segera dimulai. Ai melihat sahiba masih dalam pemikirannya dan meminta Lila untuk membantunya. Usai itu data masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil nama Nakusa. Semua orang di rumah kaget melihat kehadiran data di sana. Lalu mereka mengatakan jika data adalah orang yang telah Digu culik pada tanggal 28 Maret lalu. Ternyata saat itu Digu tengah melakukan pekerjaan kotor untuk menculik data. Sahiba sendiri mulai mengingat semua hal sebagai Nakusa. Lalu Naku berjalan menuju data dan memanggilnya, Tuan. Naku memeluknya. Ai juga langsung memeluk data dan menangis. Baji terlihat sangat senang melihat data telah kembali. Namun data mengatakan jika pernikahan harus dilanjutkan, Dan dia telah datang di waktu yang salah. Tak lama Sudarsan dan Kala masuk. Semua orang kaget melihatnya. Lalu Kala meminta agar data mau menerima Naku. Lalu data mulai pergi meninggalkan rumah, Namun Naku tiba-tiba jatuh pingsan. Lalu, apakah data dan Naku akan kembali bersatu? Dimulai dengan pernikahan Digu dan Naku. Pandit Ji meminta agar pengantin wanita saling meletak.